masih ada waktu dua cari dengan bahasa atau ungkapan yang menyentuh ungkapkan doa itu dengan ungkapan yang menyentuh cari kalimat-kalimat terbaik kalau anda cuma berkata ya Allah kabulkan jangan kan anda yang lain juga begitu ya Allah besok saya mau ujian ya Allah tolong mudahkan jangankan anda teman anda yang lain 100 orang juga begitu tes misalnya CPNS yang daftar 10 ribu setiap orang mengatakan ya Allah mudahkan ya Allah luluskan saya untuk tes besok jangankan anda yang lain juga begitu maka bagaimana caranya cepat dimudahkan itu maka teman-teman sekalian cari kalimat yang paling menyentuh karena Allah punya sifat diantaranya sifat yang sangat perasa Allah itu maha lembut latif yang diantara kelembutannya cepat merasakan apa yang dimohonkan oleh hambanya begitu anda cari ungkapan yang sangat menyentuh maka seketika Allah kemudian balas bahkan pada setiap detik yang tanpa nasa dari contoh Nabi Ayub mengatakan lihat kalimatnya wa anta arhamu rahimin ya Allah ya Allah kalimatnya singkat tapi padat ya Allah penyakit ini mulai mengganggu saya ibadah saya pengen khusyuh menyembahmu ya Allah saya pengen khusyuh beribadah coba terganggu oleh penyakit ini sedangkan engkau orang yang paling sayang maaf sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya sedangkan engkau sosok yang paling sayang terhadap saya kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan kepada siapa saya mesti memohon lihat kalimatnya sedangkan engkau sosok yang paling sayang kepada saya kalau yang paling menyayangi saja tidak menyembuhkan kepada siapa lagi kemudian saya mesti memohon sama faksis dengan minta ampun antum pernah berbuat salah tidak ada manusia yang sempurna kemarin keliru pernah mencuri pernah zina pernah minum dan sebagainya tiba-tiba ingin tobat cari kalimat yang menyentuh perhatikan lisan Nabi Isa ketika bermohon kepada Allah memohonkan ampunan untuk umatnya ya Allah mereka memang salah ya Allah kesalahannya banyak ya Allah tapi kalau engkau ampuni engkau lah yang punya sifat penyayang tapi sekalipun harus dihukum mereka hambamu ya Allah antum punya anak anak antum nakal merusak kehidupan rumah tangga buruk pada antum tiba-tiba satu kali pengen minta maaf dia ganteng seorang ustad begitu datang di rumah antum ustadnya bicara bu ini memang banyak kesalahannya mungkin sudah tidak terukur lagi bu tapi saya mohon pada ibu kalau ibu maafkan ibu kan punya sifat kasih sayang tapi kalaupun ibu mau marahi juga ini anak ibu yang ibu lahirkan rewat tahim ibu ibu berikan asinya ibu sayangi sekarang dia mau kembali demi Allah saya katakan begitu kalimat itu julf jangankan kata-kata kasar tangisan yang bertambah keluar anda aja manusia punya sifat kasih apalagi Allah yang maha rahman dan rahim begitu anda mohon dengan kalimat-kalimat yang indah maka turun jawaban pada saatnya ya Allah hamba sadar hamba berbuat maksiat baik hamba sadar dosanya ya Allah begitu penimbang tapi hamba yakin engkau yang pernah berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bertobat ya Allah aku hambamu aku ingin kembali kalau kepada yang menerima taubat saja tidak dikabulkan kepada siapa lagi hamba mesti kembali begitu anda sampaikan kalimat itu seketika turun jawaban dari Allah nah Nabi Ayu pernah menggunakan kaedah ini gunakan untuk ibadah cari kata-kata yang menyentuh maka apa jawabannya fastajabna menggunakan fa' huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda peristiwa pertama berdoa peristiwa kedua mengabulkan antara doa dengan mengabulkan tanpa jeda begitu selesai doa dikabulkan ini dia rahasianya sepat-sepat terakhir Nabi Zakaria beliau diuji setahun rumah tangga tidak punya keturunan difonis oleh medis gak mungkin istinya monopos dan mandul maaf apa yang dikerjakan beliau bermohon apa permohonannya nih satu cari kata-kata yang menyentuh tadi maka buka koran surah 19 ayat 3 sampai dengan 15 kata beliau ya Allah saya itu selalu bermohon kepadamu tanpa putus asa dari mulai menikah sampai rambut beruban fisik sudah letih gak pernah putus asa saya yakin kau pasti kabulkan kalau sampai beruban juga belum dikabulkan sampai kapanpun saya akan minta saya mohon dan tidak putus asa dua cepat berbuat baik diniatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau anda punya kesulitan yang sama cepat lakukan itu mohonkan kepada Allah dan kerjakan untuk niat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas baik saya tutup terakhir ini sudah ini sudah ini yang ini ini spesial saya akhiri bagian terakhir ada cara untuk memudahkan bagi kita supaya didekatkan rizki rizki itu sifatnya luas pengetahuan rizki ketenangan rizki termasuk keturunan rizki harta benda rizki bagaimana caranya saat bermohon kepada Allah itu Allah cepat mengabulkan itu semua rumus sifatnya buka Quran surah ketiga alih amran ayat 35 sampai 37 kalau orang tua menyiapkan ini dari awal bahkan maka anak yang akan dijamin mudah rizkinya oleh Allah dari sisi yang orang tuanya tidak menduganya cara pertama tahan baik-baik cara pertama antum mesti bernadar kepada Allah untuk memperbaiki diri berjanji ya Allah mulai saat ini hamba ingin menjadi hamba yang baik dalam pandangan mohon bimbing hamba jadi pertama yang harus kerjakan tepikan dulu hal-hal yang buruk taubat dari maksiat jauhi maksiat kalau ingin semua dimudahkan oleh Allah dan doa cepat dihijabah apapun yang dimintakan seketika bahkan hebatnya belum minta sudah dipenuhi ada orang-orang yang belum bermohon langsung dikaburkan oleh Allah dia belum bermunajat besoknya tiba-tiba maaf akan bekerja orang macet dia mudah tiba-tiba risinya datang dari risinya yang tidak dia duga mau belanja makanan makanan datang ke rumahnya pengen beli buah orang ada yang ngantarkan belum dikerjakan jawaban datang cara pertama bagaimana cara mendapatkan itu semua pertama bahasa Qur'annya antum perbaiki diri dulu tobat tobat bahkan bahasa Qur'annya kalau seorang ibu ya Allah saya bernadar anak ini saya siapkan jadi anak baik siapkan kalau kembali kepada kita janji kepada Allah ya Allah saya taubat ya Allah saya berjanji akan menghilangkan semua segala hal yang kau anggap buruk saya akan berusaha pertama taubat dua tahan masih kaedah taubat tinggalkan kemudian bujuk rayu setan jauhi perbuatan maksiat yang paling indah ini bagian keduanya perhatikan baik-baik yang kedua siapkan diri untuk berbenah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan level yang tidak biasa tahan level yang tidak biasa contoh orang siangnya makan antum puasa orang puasa senin antum tambah kamis orang senin kamis antum ayam ulbit orang ayam ulbit antum puasa daud bisa orang puasa daud sudah gak ada lagi dia daud sesulaiman gak bisa nah dia udah ngacau pokoknya intinya setiap ada peluang meningkatkan yang lebih baik antum ambil level yang lebih tinggi malam malam orang tidur antum tahajud orang dua rokat empat rokat orang empat antum enam orang enam antum delapan orang delapan antum sepuluh tambah witir satu ingin tingkatkan lagi silahkan gak ada batas kata Nabi sepanjang menekat kepada fajar tingkatkan 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 begitu antum lakukan semua itu apa yang terjadi Maryam pernah disiapkan oleh ibu undanya orang ibadah biasa biasa di tempat biasa di rumah Maryam beda langsung dibikinkan mihrom mihrom orang di tempat biasa Maryam dibuatkan mihrom orang tahu dengan kalangan biasa beliau mencari guru terbaik temannya Nabi Zakaria jadi bukan bukan cara yang biasa orang cuma belajar dengan orang biasa ini dicari orang yang paling bagus Nabi Zakaria orang belajar di tempat biasa ini dibikinkan tempat namanya mihrom spesial menekat kepada Allah begitu dikerjakan semua itu apa yang terjadi lihat ayat 37 ayat 37 surah ketiga paling kini sebelah bawah ketika seseorang berikhtiar satu dia bertobat dari maksiat yang dikerjakan kedua dia bertekat lebih baik menekat kepada Allah dari sebelumnya dan bisa menyaingi amalan orang lain dia tingkatkan amalannya lebih daripada yang biasa maka kata Allah saya akan terima semua ikhtiarnya ini yang hebat dan saya akan perhatikan setiap pertumbuhan hidupnya saya berikan apapun yang dibutuhkan yang dahsyat yang paling hebat yang Nabi Nabi Zakaria Maryam disiapkan Maryam mendapatkan apa yang belum didapatkan Nabi Zakaria apa itu semua rizki-rizzkinya langsung Allah yang siapkan setiap Nabi Zakaria masuk ke mihromnya Maryam sudah ada yang dibutuhkan kunci mihrom tidak ada yang pegang kecuali Nabi Zakaria bawa makanan sudah ada bawa buah-buahan sudah ada bawa pakaian sudah ada musim apel ada apel musim jeruk ada jeruk yang hebat bukan musim apel ada apel itu yang berhasil begitu ditanya Maryam dari mana semua ini lihat jawabannya semua langsung diberikan oleh Allah ini kuncinya di gairi pisar Allah akan memberikan rizki tanpa batas mudah dan tanpa batas kata manusia ada batas ya kata Allah tidak ada batas sepanjang dia dikendaki oleh Allah kaedah ilmu tafsirnya jika ada kalimat di Quran siapa yang dikendaki itu maksudnya jadilah antum bagian dari yang dikendaki bagaimana menjadi yang dikendaki tadi satu bertobat kepada Allah dari maksiat yang kedua tingkatkan amal soleh dari yang standar biasanya paham? kenal Nabi Ibrahim? tidak bagus Nabi Ibrahim ujian contoh terakhir Nabi Ibrahim ujian terbesarnya setelah berumah tangga sudah sepul tidak ada keturunan pada saat itu dari Sayyidah Sarah antum tahu gak kapan itu dikabulkan? dikabulkan ketika beliau beramal soleh melebihi standar manusia pada umumnya kedatangan tamu malam-malam di Quran surah 51 ayat ke-24 sampai 30 paling kanan sebelah bawah tamu datang malam-malam kalau kita jam 2.30 menjalan subuh datang tadinya ke tempat Nabi Ibrahim cuma mantir ke tempat Nabi Ibrahim malam-malam Assalamualaikum Assalamualaikum hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin iddakhulu alaihi faqalu salama eh kata Allah pernah gak kalian dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malam-malam Assalamualaikum Assalamualaikum dijawab oleh Nabi Ibrahim Waalaikumussalam saya tanya dah pada ini pertanyaan pernah saya sampaikan di lokasi juga antum kalau malam-malam nanti setengah 3 kedatangan tamu agak banyak suaranya di luar Assalamualaikum Assalamualaikum dibuka gak? dijawab gak salamnya? enggak ini yang bahaya menyampaikan salam hukumnya sunnah tapi menjawab itu wajib perkara antum mau buka atau enggak urusan antum tapi minimal antum jawab Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikum Waalaikumsalam buka dong enggak cekwa di luar sate 200 tusuk begitu dibuka Nabi Ibrahim kau mau mengkarun ini orang asing bukan penduduk sini kalau bukan penduduk sini berarti perjalanan jauh capek lelah gak boleh saya banyak tanya saya hormati tamu maka dimuliakan tamu itu silahkan masuk duduk aja maka beliau pergi ke istrinya saya dah saran pertanyaannya begini kalau bahasa kita ma ada menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini setengah tiga datang masih dijamu apa kata istrinya kita gak punya stok makanan maka apa yang terjadi maka beliau melihat ada bagian dari anak sapi lembu di ternaknya diambil disembeli dulu malam hari bikin bule untuk menjamu tamu malam hari petiwa kemudian dibawa bule dihidangkan kepada tamunya Allahuakbar begitu dihidangkan dilihat tamunya ternyata tamunya gak nyentuh makanan itu cuma ngeliatin aja dilihatlah oleh Nabi Ibrahim secara terperinci semuanya begitu dilihat tadi ujung kepala sampai ujung kaki kakinya tak napak ke lantai ini tamu antum malam-malam setengah tiga dikasih hidangan tiba-tiba kemudian hidangannya sudah disampaikan antum duduk di dekatnya gak dimakan dilihat aja begini begitu dilihat kakinya gak napak ke lantai pertanyaan saya udah rambutnya panjang jubahnya putih napak gak ke lantai di dekat antum duduknya pertanyaan saya bagaimana suasana antum pada saat itu apa yang antum jangan bilang lari sudah gak sempet sudah gak sempet makanya bahasa korannya fa'aujas amin hum khifah maka beliau mulai berasa takut takut yang sudah bisa gak bisa mengelak namanya aujas takut tapi udah gak bisa menghindar mau menghindar bagaimana makhluknya disini semua maka ketika seperti itulah kemudian orang-orang itu berkata mereka berkata kamu gak bisa takut Ibrahim kami malaikat yang sedang menyamar kami sebenarnya pengen datang ke tempatnya Lut tugas untuk menghancurkan umatnya Lut yang dirhaka kepada Allah tapi kami mampir ke sini atas perintah Allah ternyata engkau muliakan kami luar biasa jadi mampir tengah dini hari masih dimuliakan begitu dimuliakan itu kata malaikat kamu jangan takut kami datang membawa kabar gembira karena amalanmu ini maka Allah berikan kabar gembira istrimu akan mengandung melahirkan seorang anak yang cerdas yang dimaksudkan bukan hajar Sarah nah Sayyidah Sarah itu mendengar kalimat itu kedengaran dibalik miripnya terdengar kan kalau rumah-rumah tempur dulu gak seperti sekarang begitu terdengar akan punya anak mengandung padahal beliau itu sudah sepuh sudah monopos dipolis dan mandul maaf apa yang terjadi Allahu Akbar tiba-tiba setelah kalimatnya tiba-tiba keluar dari tempat beliau mendengar itu mengatakan sambil menepuk pipinya apakah yang seperti ini masih mungkin punya keturunan jadi beliau seakan tak pun saya mungkin gak begini punya keturunan ini sudah sepuh sudah mungkin dipolis mandul dipolis monopos apa mungkin masih punya keturunan apa jawabannya yang berkendakan bukan manusia yang berkendak Tuhanmu yang punya pemberian tanpa batas jangankan seperti kamu yang lebih dari kamu pun kalau Allah berkendak jadi maka mereka katakan Allah yang mahatau dan mahabijak untuk memberikan apa yang terbaik perhatikan baik-baik malam-malam mengerjakan perbuatan yang tidak biasa maka Allah jawab dengan jawaban yang tidak biasa perempuan yang dipolis mustahil punya keturunan maka jadilah dia kerjakan itu semua saya pernah sampaikan beberapa bagian dari ini pada teman-teman dan saya katakan jangan lakukan karena siapa aku lakukan karena Allah kamu bikin mehrab kamu salat disitu malam tahajud suaminya pimpinnya di imam istrinya di belakang mohon betul kepada Allah mintakan kepada Allah setelah 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun 6 tahun 7 tahun 8 tahun dipolis oleh medis susah dapat keturunan begitu mengerjakan semua ini karena Allah apa yang terjadi tiba-tiba handphone itu berdering masuklah kemudian ustaz sikulan sudah mengandung ustaz sikulan sudah mengandung Allahuakbar terus dia potokkan tempat mehrabnya suaminya istrinya tempatnya sesuatu yang sangat indah maka antum bisa coba karena Allah sudah berjanji urusan rizki ada jawabannya urusan ilmu ada jawabannya urusan keturunan ada jawabannya silahkan antum coba bedakan rasanya rasakan bedanya dan pasti akan terasa bedanya akan lain teman-teman sekalian siap mencoba insya Allah baik jadi kalau anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh untuk meningkatkan ketakuan maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita tuntaskan materi kita dan kita anggap selesai cara kita bermohon kepada Allah tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita siap bertobat insya Allah ya disudah-sudah ya kita tidak tahu kapan kita wafat malam ini detik ini pulang untuk istighfar perbaiki hidup jadi lebih dekat kepada Allah apa yang pernah salah tinggalkan dan berubah kemudian yang kedua tingkatkan berubah untuk mendekat kepada Allah dengan amal soleh yuk salat berjamah besok siapkan mau jamah dimana dari mulai subuh kemudian besok siapkan mau baca koran berapa ayat menghafal berapa ayat yang punya kelebihan untuk infak-infak walaupun cuma 500 rupiah 1000 rupiah gak apa-apa 500 rupiah jaga supaya orang gak tahu kalau bisa bunyinya pun jangan sampai kedua-dua lagi begitu ada lalu-lalu masukkan walaupun cuma 500